Selamat siang, waktunya memperbarui berita terkini. Bersama saya, Aulia Nur Arhamni. Kita ke informasi yang pertama. Supermarket Jayaan akan tutup serentak di Indonesia akhir Juli 2021. Keputusan tersebut dikonfirmasi langsung oleh PT Hero Supermarket. Hal itu dilakukan pihaknya, agar bisa lebih fokus dalam mengelola bisnis ke merek dagang lain, seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Patrick Linfal, selaku direktur utama PT Hero Supermarket, juga menyebut akan mengubah 5 grey Jayaan menjadi IKEA dan mempertimbangkan mengubah grey Jayaan lainnya menjadi grey Hero. Selain itu, penutupan grey Jayaan bertujuan untuk adaptasi terhadap dinamika pasar, termasuk menurunnya popularitas hipermarket dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Berita selanjutnya, pengisi suara Pak Ogah di film Lawasi Unyil, kondisinya sangat memprihatinkan dan alami keterbatasan biaya. Pak Ogah alias Abdul Hamid saat ini kondisinya tengah menurun. Pak Ogah alami sakit sejak 2 tahun lalu. Belakangan ini, penyakit yang diderita baru terungkap. Pak Ogah mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak. Penyakitnya itu ternyata membuat ia sulit berbicara dengan lancar. Awal sakitnya itu dia, waktu saya pulang lagi kerja itu, tidak tahu Bapak kirim WA. Kirim WA itu tidak jelas. Tidak jelas sisa WA-nya. Tidak berem-berem. Pas saya pulang ke rumah, kata Bapak ini, kok WA tidak jelas, ternyataannya tidak jelas. Ternyata rusak kali ini. Pas saya di-cek, ternyata itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Dari sini belajaran sudah mencayangan, mencayangan, mencayangan. Esokong hari malu itu, ya apa, ngomong sudah ngaco, sudah mulai ngaco. Sudah mulai ngaco. Dari itu ya, tidak tahu kan, sakitnya. Yuyun Widayanti, yang merupakan istri Pak Ogah, membenarkan kondisi suaminya tersebut. Dan ia juga mengakui, saat ini keluarganya sedang alami keterbatasan biaya dalam pengobatan. Yuyun juga mengungkapkan, Pak Ogah sempat tidak mau dirawat, karena masalah ekonomi yang diderita. Demikian berita terkini. Saya Aulia Nur Arhamni. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.